Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan sendaranku, dan ku hanyakan berharap padamu Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh, Klasis Jakarta Kalimantan Pagi ini sebelum memulai Sapaan Teduh kita dan mendengarkan firman Tuhan Mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa Bapak dalam surga, pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu Karena kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan di dalam istirahat kami Dan kami juga engkau izinkan untuk boleh memasuki satu hari baru Dan ini adalah anugerah Tuhan Untuk menjalani hari ini Tuhan kami rindu disapa oleh firman-Mu Berfirmanlah kepada kami semua dan biarlah roh kudus yang memberikan pengertian bagi kami Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin Bapak ibu saudara terkasih firman Tuhan yang menyapa kita Diambil dari Lukas 1 ayat 45 kami bacakan Dan berbahagialah ia yang telah percaya Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana Bapak ibu saudara yang terkasih Mungkin kata atau istilah fobia ini tidak asing bagi kita Fobia adalah rasa ketakutan yang ekstrim dan berlebihan Tapi pernahkah kita mendengar istilah pistantrofobia Pistantrofobia ini adalah rasa takut berlebihan untuk mempercayai orang lain Orang yang mengalami fobia semacam ini Bisa dari kekecewaan hebat Kekecewaan yang luar biasa menyakitkan di masa lalunya Sehingga dia sulit untuk percaya Sampai-sampai orang yang punya fobia seperti ini Tidak punya relasi yang mendalam Dan akan selalu kesepian Bayangkan betapa sepinya Hidup orang yang sulit sekali untuk percaya Bahkan tidak bisa percaya kepada orang lain Dia akan selalu meragukan Dia akan selalu menutup diri Dan ini adalah satu fobia yang ekstrim Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Bagaimana dengan kita yang beriman dan percaya kepada Tuhan Iman percaya kita kepada Tuhan Itu adalah iman percaya Yang harus percaya walaupun belum melihat Percaya walau tidak melihat Penulis Injil Lukas Yang menulis satu bagian Dimana perkataan atau janji Tuhan Benar-benar ditepati Yang menulis tentang dua orang tokoh perempuan Maria dan juga Elisabeth Duanya adalah perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak umum Elisabeth Mengalami atau diizinkan untuk punya keturunan saat sudah lanjut usia Sedangkan Maria dia hamil ketika belum menikah Ataupun masih gadis Dua-duanya ini adalah sesuatu yang tidak lazim terjadi pada saat itu Tapi ini adalah rancangan Tuhan Bahwa Elisabeth melahirkan Yohanes Pembaptis Yang adalah pelopor Tokoh pelopor persiapan untuk datangnya Juru Selamat Sedangkan Maria melahirkan Yesus Sang Juru Selamat Dan keduanya sudah mendapatkan pemberitahuan lebih dulu dari malaikat Di momen-momen yang berbeda Tetapi keduanya didatangi atau dikunjungi oleh malaikat Untuk memberitahukan tentang hal ini Jadi apa yang mau ditunjukkan dalam Injil Lukas ini Paling tidak kita bisa lihat Bahwa ini adalah bagian dari rancangan Tuhan Apa yang sudah Tuhan rancangkan itu yang terjadi Dan relasi antara Maria dan Elisabeth Mereka punya relasi kekeluargaan Dan juga mereka punya relasi saling percaya Dalam apa yang mereka sama-sama alami pada saat itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih Bagaimana dengan kita Bagaimana dengan kita dalam hal Mempercayai dan menerima Apa yang Tuhan janjikan Apa yang Tuhan beritakan Apa yang Tuhan rancangkan bagi kita Ini karya Tuhan yang sudah nyata dan sudah terjadi Yang tidak mungkin jadi mungkin Itu yang kita bisa lihat dari pengalaman Elisabeth Dan juga pengalaman Maria Maka dikatakan berbahagialah Yang telah percaya Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana Apakah kita percaya pada janji Tuhan Ini perenungan bagi kita Apakah kita saat ini percaya pada janji Tuhan Mungkin zaman sekarang orang percaya pun Tidak lagi mendapatkan kunjungan langsung Dari malaikat yang adalah utusan Tuhan Untuk memberitahukan ini yang akan terjadi Ini rancangan Tuhan bagimu Tetapi Tuhan tetap berbicara kepada kita Melalui firmannya Ketika kita membaca Alkitab Kita sedang membicarakan Membaca firman Tuhan Yang tetap adalah satu kebenaran Dan janji yang ditepati Tuhan berbicara pada kita Melalui firmannya Maka tetaplah kita menjadi orang-orang Yang ketika membaca firman Tuhan Kita menerimanya Bahwa firman Tuhan Ya dan amin Firman dan janji Tuhan Dalam kehidupan kita Itu adalah kita bisa temukan Ketika kita membaca Alkitab Itulah bentuk kita mencari kehendak Tuhan Seperti yang selalu kita dengar Pada kebaktian kita di hari Minggu Yang berbahagialah Ialah orang yang mendengarkan firman Allah Dan memeliharanya Tertulis dalam Lukas 11 ayat 28 Apa alasan kita percaya? Karena yang berfirman dan berjanji Adalah Tuhan kita Yang tidak ingkar dan tidak mengecewakan Bapak ibu saudara manusia Bisa mengecewakan Tapi Tuhan tidak Manusia bisa lupa janjinya Bisa ingkar janjinya Bisa memberi janji palsu Tapi Tuhan tidak Jangan sampai Kekecewaan kepada manusia Mempengaruhi kita Untuk bisa percaya kepada Tuhan Karena ini sangat berbeda Maka sekalipun sulit memahami rencana Tuhan Tetaplah kita berjalan bersama dia Tetap teguh dalam iman Berpengharapan dalam penantian Bertekun dalam doa Dan hiduplah dalam firman Tuhan Yang telah kita terima Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Bapak di surga Untuk firmanmu Dalam sapaan teduh di hari ini Meneguhkan kami Untuk boleh senantiasa Meyakini dan mengimani Bahwa yang Tuhan rancangkan bagi kami Adalah ya dan amin Dan itu adalah rancangan yang baik bagi kami Ghandak Tuhan yang jadi bagi kami Dan biarlah kami boleh setia Untuk senantiasa Mencari ghandak Tuhan Dan mengikutinya Dengan penuh pengharapan Bapak di surga Ajar kami untuk melakukan firmanmu Kami juga berdoa Bapak Bagi gereja kami tercinta Gereja Batak Karo Protestan Tuhan berkati pelayanan GBKP Tuhan berkati para pelayan Tuhan Baik pendeta Vicaris Detaser Pertua Diaken Dan semua emeritus kami Tuhan yang senantiasa Memberkati Setiap pelayan Tuhan Memampukan dalam pelayanan Dan biarlah apa yang kami kerjakan Itu benar-benar berkenan Di mata Tuhan Kami juga berdoa untuk sasaran Pelayanan kami di tahun 2023 ini Tuhan Dimana jemaat Menjadi pelaku aktif Pelayanan Ini yang menjadi kerinduan kami Yang menjadi sasaran kami Di tahun ini Kami fokuskan Untuk kami jalankan Di tahun-tahun mendatang juga Kiranya Dalam Acara-acara pencanangan Tuhan yang berkati Supaya setiap Hati Kami semua pelayan Tuhan Jemaat Tuhan Betul-betul mempunyai Kerinduan Untuk mulai mengambil bagian dalam Pelayanan secara aktif Dengan penuh sukacita Dan memanfaatkan Menggunakan Semua potensi Talenta Apapun yang sudah Tuhan percayakan Bagi setiap kami Terima kasih Bapak Bergati terus GBKP Berikan kesatuan hati Tuhan tolong senantiasa Untuk menjadi gereja Yang Bersehati Bersepakat Untuk memuji dan memuliakan Nama Tuhan dalam pelayanannya Terima kasih Bapak di surga Inilah doa kami Kami siap Menjalani hari ini Bersama dengan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Dan kami sempurnakan Dengan doa Yang Tuhan Yesus ajarkan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Dalam pencobaan Tetap lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!